Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat Youtuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Saddam. Di sini Ayah Saddam akan meliput adanya kuntilanak gentayangan di siang bolong yang ada. Mari kita simak sama-sama liputan kisah selanjutnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Saudara, saat itu jam menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia bulan barat kebetulan pas waktu sholat suhur yang ada. Dikejukan dengan salah satu orang pemancing yang ada di balongan. Keputulan saat itu orang sedang pulang istirahat. saat itulah satu orang yang tertinggal yang sedang memancing. Beliau kaget dibuatnya adanya beberapa rombongan yang sedang memancing. Awalnya beliau mengertinya mengertinya ada seseorang wanita enam orang katakanlah sedang memancing semuanya berpakaian sama pakai blue jean dan pakai kaos putih berambut panjang adanya. si pemancing tersebut berkumam. Baru kali ini siang-siang bulong banyak cewek-cewek cantik pakai blue jean lagi. Mana pakai kaos kembar lagi semuanya pakai blue jean. Seperti artis kata si seorang pemancing saksi utama mengatakan begitu. Lantas beliau berkumam kembali. Cewek-cewek mana ya? Baru lihat seperti artis kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas orang tersebut berkumam pembalah masa bodoh lah. Gue lagi as mancing di arena aja. Tiba-tiba si Bapak itu sangat dikejutkan. Adanya sesok salah satu sesok wanita yang dianggap dibilang artis ada di belakang satu orang. Dia menyentuh pundaknya Pak, Pak kau mancing sendirian, Pak. Kata si cewek itu mengatakan demikian. Lantas si embal bikin kakit aja. Oh maaf ya. Bapak kakit ya. Kenapa mancing sendirian? Lantas si Bapak mengatakan tadi sih banyak teman-teman lagi pada pulang dulu pada makan. Sama lagi asik nih. Sebentar lagi saya juga pulang kata si Bapak mengatakan demikian. Gak usah pulang Pak. Tak temenin ya. Itu teman saya di sana tuh ada lima. Kan kami bernam. Eh ngeliat Bapak persendirian. kasihan. Gue temenin deh. Lantas si Bapak mengatakan padahal dalam hatinya mengatakan bukan manusia biasa nih. Baunya bau apa si jauh daun kamboja. Wah bang kamboja dalam hatinya dia mengatakan ini bener-bener jangan-jangan ikutilah anak yang menyerupai cewek cantik. Lantas si cewek itu njeletuk. Pak kenapa Bapak ngelamun? Ajak ngobrol dong. Kan gue temenin kata si cewek itu mengatakan oh enggak mbak ini lagi serius tuh lihat spot saya tuh bergerak-bergerak mau kena ikan ke atas si Bapak mengatakan oh iya dah lanjut deh temeninnya tiba-tiba tiba-tiba pada saat Bapak mengangkat ikan yang didapatkan dari spotnya si Bapak itu lantas mengangkat mengarah dimana ada wanita yang baru saja datang oh maaf mbak menangis itu ya lantai si Bapaknya oh enggak apa-apa padahal si Bapaknya itu sudah mari ke sana kenapa wajahnya sudah berubah rusak hanya si Bapak tidak melihat karena dia mengatap ke sana membelakangi si Bapak lantas begitu si Bapak mengambilnya ikan tersebut diangkatlah ditaruh di tempat dimana beliau punya plastik resak lantas si Bapak itu sambil mengambil cacing untuk mancing lagi dia canggobrol sama si si Mbak tadi Pak sudah berapa lama disini mancing Pak kata si wanita tersebut mengatakan demikian sementara wanita itu masih membelakangi si Bapak sehingga wajahnya belum terlihat oleh si Bapak tersebut si Bapak juga dengan seriusnya tidak mempertikan si Mbak adanya mukanya sudah berubah lantas si Bapak itu mengatakan saya dari jam berapa tadi ya jam 10 sama teman-teman sih tadi banyak teman-teman udah berapa pulang dengan saya oh begitu ya kata si Mbak mengatakan demikian lantas Mbak kenapa Mbak katanya mau nemenin saya ke sana kata si Bapak mengatakan demikian oh enggak sih gue lagi ngeliatin teman saya itu yang ngorong di sana lagi pada mancing kata si Mbak mengatakan demikian lantas si Bapak melanjutkan pembicaraan Mbak mau mancing ini saya punya anak satu lagi nih kalau mau kata si Bapak mengatakan demikian gak usah dia Pak saya pengen nonton aja saya capek kata si Mbak mengatakan demikian pada saat si Bapak sedang melempar umpannya si Mbak itu sempat membalikkan tubuhnya lantas si Bapak itu menolak si wanita itu spontanitas si Bapak itu mundur jatuh sangking kakinya takut dibuatnya sehingga si Bapak lari sepisahnya melihat si cewek itu wajahnya sudah berubah padahal dari awal si Mbak itu semenjak membelakang si Bapaknya sudah berubah wujud wajahnya hanya saja si Bapak tidak melihatnya disitulah si Bapak lari kucar kacil pada saat di tengah jalan si Bapak bertemu dengan salah satu sesebu katakanlah orang di seputar rumah yang dekat balongan ada apa sih Bang ke atas si sesebu mengatakan demikian kayak di kejar-kejar apaan sih lantas si orang tersebut menceritakan ini Pak Pak Sesebu tadi kan saya ramai-ramai mancing disitu sama-sama udah kuda pulang duluan saya lagi asik aja eh tiba-tiba lihat cewek cantik enam pakai selanah blue jean kaos poti kembar lagi cantik-cantik saya pikir dia artis siapa yang nah singkat kata Pak Sesebu tiba-tiba saya dikejutkan waktu itu dia tiba-tiba ada di belakang saya jawil punggung saya dia bilang katanya mau nemenin saya kata gitu terus dia sempat ngobrol sama saya lama katanya mau nemenin saya karena saya sendirian begitu begitu saya dapat umpan sekali terus saya lempar dua kalinya saya tidak ngobrol sama dia begitu saya melihat dia dia membalikan badan tadinya kan dia sempat membelakangi saya jadi saya melihat wajahnya begitu dia membalik wajahnya sudah berubah rusak cantik banget tadinya seperti artis nah disitulah spot saya tinggal saya lari sebisanya saya sempat jatuh tadi disitu nah disinilah ketemu Sesebu lantas Sesebu sambil tersenyum kenapa mesti harus lari Pak baca-baca ini kan dia akan kabur gak kuat ah Sesebu biasa saya gak terbiasa baru akal ini melihat sesuatu yang aneh udah angkuk bilang cantik-cantik pada di saya lakukan ada yang ada di apa itu balongan ikan daripada mancing jadi ternyata yang satu dibilang katanya menemenin saya malah berubah wajahnya diseram rusak parah lantas Sesebu memberikan satu penjelasan begini Bang disini sebetulnya sisi sudah gak ada memang kadang-kadang begitu suka mampir tadi berapa orang kata Sesebu mengatakan demikian siap bang menjawab enam orang Pak mana pakannya kembali lagi cantik-cantik ramu jam panjang itu sebetulnya disitu disabbing kuntilanak ya juga tuyul tadi ada tuyul gak ya manusia kerdil kecil itu seperti bocah wajahnya tua kata Sesebu mengatakan lantas si si abang tersebut menjelaskan enggak tadi saya cuman ngeliat enam orang doang tadi cantik berpakaian kembar pakai blue jean pakai kaos putih itu yang tadi menghampiri saya katanya mau nemenin yang berubah wajahnya rusak parah yang bikin saya langsung lari jadi gak bisa ditebak kalau kehadiran mereka memang jarang biasanya kalau siang itu biasa itu menjelang maghrib menjelang subuh ya mungkin dia lagi iseng kali lantas gimana dia masih disana ayo kesana kata Sesebu mengatakan demikian waduh gimana Sesebu udah gak usah takut kata Sesebu mengatakan demikian bukan ke kamu alat-alat mancing yang ada disana kata Sesebu mengatakan demikian lantas si abang mengatakan betul buruk-buruk ke bawah orang gue langsung lari sebisa-bisanya lantas mereka sambil berkecil berjalan menuju dimana ada empang yang terdapat enam wanita cantik yang sudah berubah wajahnya menjadi rusak parah setelah sampai kurang lebih lima meter si abang itu menunjukkan arah dimana terdapat enam wanita tersebut itu Sesebu tuh 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 no nah yang di rumah kecil no itu dia mpang disitu dia nongrong disitu bernam lantas satunya mengambiri saya itu yang dia yang rusak yang membuat siak kaki terus saya lari lantas Sesebu berdiam sejenak berdoa karena beliau adalah orang yang paham tentang hal gaib belum deteksi dan berkomunikasi kontak langsung dengan yang dimaksud tiba-tiba orang itu muncul jarak jauh kurang lebih lima meter wajah siapa disitu kenapa kau ganggu kami yang sedang istirahat itu kayaknya saya kenal satunya tuh yang dari saya temenin kenapa kabur kata salah satu yang pernah menemani si abang tersebut yang mukanya jadi rusak si cewek itu mengatakan demikian lantas si bapak Sesebu mengatakan kalian tidak lepas dari bangsa kondilana kenapa siang-siang begini ada disini bukankah kalian biasanya kentayangan menjelang malam atau menjelang pagi atau malam disini banyak orang pemancingnya kebetulan orang pada pulang ini salah satu warga yang ikut saya yang kamu kenal katanya tadi dia lari karena kamu mukanya sudah berubah menjadi wajah yang rusak lagi-lagi mereka kumpak bernam tertawa terbahak eh si bapak tua tau aja kalau kami adalah kondilanak ya saya tau saya tidak mau terkecoh adanya kalian mau jadi cewek cantik tidak akan pernah terkiur dan terkecoh adanya wujud asli kalian lagi-lagi si kondilanak tertawa dari mana asal kalian kembalilah jangan di tempat balongan disini disini banyak manusia-manusia yang sedang melakukan kegiatan memancing lantas enam wanita tersebut mengambil si sesebu hebat juga sesebu katanya dibanggil sesebu ya berarti punya nyali kenapa melarang kami tidak boleh disini lantas sesebu dengan jelas mengatakan kembali eh enam wanita stop disitu jangan lebih dekat dengan saya segera kataku mengatakan demikian kalian bukanlah makhluk seperti kami manusia layaknya tidak pantas ada disini disini adalah kegiatan manusia-manusia yang kadang sedang memancing di balongan nyala dari sini dari mana asal kalian lantas salah satu memberi penjelasan kami dari makam twivak adanya di karet kami disana disitu bosan kami sedang berjalan-jalan ternyata disini empang paling mengasihkan udaranya segar kalau disana sudah pengap udaranya lantas sesebu mengatakan kalau kamu bisa bertemu dengan yang punya channel ayah sadam pasti kamu tidak asing lagi dengannya karena dulu sering surpe kesana berurusan dengan kalian sekarang kalian malah singgah disini lantas salah satu kuntilanak hei gue paham orang itu bukan asing lagi orang itu memang suka kerjanya ngusir-ngusir kami gue di jalan di sungai kanal ketemu juga di kuburan ketemu juga saat dilempar kembali ke pohon itu adanya di pemakaman berifak lantas sebelum mengatakan ya sudah kalau memang sudah tahu adanya kembalilah ke sana biar kalian rame-rame disana jangan disini bukan tempatnya tiba-tiba si wanita itu melemparkan entah melemparkan apa si air itu bisa bergerak terhempas ke atas mengenai sesebut tapi sesebut tidak kalah kesit meniupkan dari mulutnya sehingga kali yang seharusnya mengempaskan mengenai sesebut dengan orang saksi mata pertama dia kembali kepada enam cewek cantik padahal aslinya adalah kuntilanak mereka bahasa kuyo atas salah satu kuntilanak mengatakan hebat juga tua manusia tua ternyata ternyata kau punya bisa ini air yang gue lemparkan kesana ternyata malah membalik gak mampu mengeraikan anda kami yang basah kuyup seperti ini lantas sesebut mengatakan ini peringatan saya kasih saya kasih waktu dengan baik nyala dari sini saya tidak mau kasar tapi apabila terpaksa apabila buat sekarang juga lagi-lagi dia tertawa terbahak-bahak enam kuntilanak tersebut yang menyerupi gadis cantik sudah lah pak bapak ini sudah tua gak usah ngatur kami mau dimana kek kata si enam kuntilanak lantas si bapak itu tidak mau bertele-tele karena beliau belum sudah waktunya suur tapi belum melakukan sholat beliau ingin menyudahi lantas beliau mengambil sesuatu beberapa rumput rumput itu berubah menjadi besar dan mengeluarkan api panas dilemparkan kepada enam wanita cantik lantas si wanita cantik itu terbang ke atas terbawa rumput yang kena api tersebut yang kembali dimana adanya makam diwifak karet adanya demikianlah saudara sekilas kupasan-kupasan ayah sadam yang kami kupas secara detil dengan adanya enam wanita cantik padahal tidak lepas dari bangsa kuntilanak yang sedang angkang adanya di balongan balongan yang ada di sereng-seng sawah aslinya bersemayam adalah di makam kewifak adanya disana adalah pusatnya ribuan kuntilanak berada tujuan kami adalah sharing buat menambah wawasan buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh